Buronan kasus PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life Evelina Fadil Petruska terindikasi bersembunyi di Beverly Hills, Amerika Serikat. Setelah 4 tahun lebih menunggu dan masih belum menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, salah satu nasabah Wana Arta Life mengaku rela bertandang ke California, Amerika Serikat demi bertemu Evelina Petruska. Dalam tayangan video yang diterima si Ambisi Indonesia, nasabah tersebut mendatangi kompleks perumahan mewah di Beverly Hills, California. Namun nasabah tersebut dihadang oleh Satpam Komplek. Nasabah Wana Arta Life sempat diinterogasi mengenai tujuannya berkunjung. Namun saat Satpam Komplek mengonfirmasi rencana para nasabah untuk berjumpa dengan Evelina Petruska melalui sambungan telepon, terdapat jawaban dari seorang perempuan yang mengaku menolak kunjungan. Suara tersebut diakini para nasabah sebagai Evelina Petruska. Mengutip data yang tertera di Cluster Maps, situs yang mengklaim informasi yang diungkapkan merupakan informasi publik. Evelina Petruska memiliki aset rumah mewah dengan harga jutaan dolar di Beverly Hills. Namun untuk kepastian lebih jauh mengenai kabar ini, masih memerlukan penelusuran yang lebih dalam. Karena itu kami akan tetap menyampaikan update dari informasi ini ke depannya. Terima kasih telah menonton!